Rasulullah SAW pernah punya seorang budak dari Yahudi Budaknya ini masih bocah Ketika itu budaknya lagi sakit Dijenguk oleh Rasulullah SAW Dijenguk, disayangnya sama Rasul Karena Rasul penyayang Meskipun dia seorang Yahudi Belum Muslim, belum mu'min Disayang sama Rasul Kemudian ditawarkan untuk mengucapkan Karena Rasul itu kan orangnya perih Kalau melihat ada yang sekarat Dan tak sanggup mengucapkan Rasul tahu ujungnya kemana Yang tidak mengucap Ditawarkan mau ke engkau Mengucapkan Sang bocah Yahudi ini Ngelirik ayahnya Kayak gimana ayah Aku boleh gak mengucapkan La ilaha illallah Katanya Udah turutin aja Ikutin aja Akhirnya sang bocah mengucapkan La ilaha illallah Dan setelah mengucapkan kalimah itu Sang bocah diambil oleh Allah Langsung Rasul Alhamdulillah 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 Ya Allah Puji syukur Kepadamu Ya Allah Terima kasih Ya Allah Yang telah menyelamatkan Di bocah dari api Neraka Di bocah Sepanjang hidup Yahudi Belum mengenal Iman Islam Belum pernah Sholat Belum pernah Apa Tapi hanya mengucapkan La ilaha illallah Angkadahu Minan nar Ini busro Berita gembira Dari Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam Apalagi kita Di sepanjang hayat kita Selesai sholat La ilaha illallah Perjalanan menuju kampus La ilaha illallah Perjalanan menuju tempat kerja La ilaha illallah Perjalanan menuju ke tempat kajian La ilaha illallah Ya Allah La ilaha illallah Kami semoga menjadi penolong Semoga menjadi dhilal Dhilal itu naungan Yang menaungi kami Dari panasnya Dari panasnya terik nanti Di yaumul mahsyar La ilaha illallah Kami semoga menjadi perisai Ya Ketika kami harus terlempar Di dalam api neraka Kami memiliki perisai La ilaha illallah Sehingga api yang sangat panas tersebut Tidak menghancurkan Darah Daging Tulang Rambut kami Ya Allah Jadi Terima kasih telah menuju ke tempat kajian